Oh shit, here we go again Dalam bermain ini kayak penasaran juga sebenarnya sih Cyberpunk ini punya potensi yang sangat besar ya untuk suatu game Cuman masalahnya itu lagi Banyak banget glitchnya, bugnya, itu yang bikin gue jengkel sih kalau main ini Tapi untuk di episode kali ini kita langsung saja ya Kita bakalan pertama membahas misi pertama kita atau main mission Sampai karena gue mau tunjukin kalian sesuatu sih Karena kita bakalan ketemu heroine kita yang pertama cuy Gak tau ya kalian anggap itu heroine atau tidak sih Tapi menurut gue sih heroine Oke Jadi di episode terakhir kan kita habis install alat baru ya buat tubuh kita Sumpah ada suaranya tapi mulutnya gak goyang cuy Cepet lah Kita harus keluar kayaknya nih Harus meet the decks Jadi decks ini orang yang bakalan berikan kita pekerjaan baru sih Ini kenapa sih cuy Tidak ada suaranya di atasnya Tidak ada suaranya di atasnya Tidak ada suaranya di atasnya Kita udah jauh dari dia loh Kita ketemu decks dulu Oh iya Kita udah bisa naik mobil ya Jadi ini mobil Kita bisa Ano loh Panggil dia loh Misalnya kayak Kita Berada di Tengah jalan Dan mobil kita Hilang Entah gimana Kita bisa Panggil mobil untuk Menghampiri kita Jadi Dia kayak Otomatis jalan gitu Bisa saja kita juga ditabrak sama mobil kita sendiri sebenarnya Tapi Jadi tugas pertama kita disini Itu Untuk Mencari robot Atau Membeli robot Yang dipesan oleh Dexter Tapi masalahnya Dia beli di Anggota geng Yang berbahaya sih Intinya dia pengen Ada bot lah Dia pengen Memiliki bot lah Disitu tugas kita Intinya Apakah Boleh Amin Dia Bersambung Tengah 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 Oke Pesim Klaus Gaining a serious job Planning gargan Tengah Kompetisi Menutup Scaford Tengah 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 This is Prototype Tengah Biar Cheap Biar Precious Job To grip Unsimple Baru saka, Erosaka Not enough Got a plan First gunna with menstone boys, need act to resolve in there Second self simple Client who broke us She want to believe Maestro, what issue? Got a beef Okay Got a massive tail for you Psycho gang do this thing two weeks back Jump to the military convoy NCPD report expert Maelstrom Watson district Nah ini Ini botnya ini Yang mesti kita Ambil Saka chip Berarti fokusnya Kenapa kita ambil itu Robot Karena ada gunanya Untuk mendapatkan saka chip Tapi itu saka chip Buat apa sih? Robot Mesh Dan break 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 Tidak 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 Tapi Tidak 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 itu bukan cewek lemah mama kayaknya tante-tante cucu jadi eh yang kalian tahu ya yang kita sudah tahu sekarang ini ya cyberpunk game ini cyberpunk ini kan masih banyak ya rusak-rusaknya kayak renderingnya dan lain semacamnya jadi ya tidak ada ada kemungkinan besar pasti banyak ya glitchnya ya nah glitchnya di sini sebenarnya banyak orang yang telah memanfaatin dengan adanya glitch itu mereka bisa memperbanyak uangnya mereka memperbanyak kita punya mereka dan lain semacamnya nah itu yang bakalan kita coba nanti guys apakah itu berhasil atau tidak karena dari beberapa info ada dua cara sebenarnya dalam mendapatkan uang glitch uang di sini cuma saya tidak tahu itu itu bekerja atau tidak di update ini Oke kita skip aja dulu dan setelah itu juga kita bakalan ngetes kok sebenarnya bagusnya dimana ini cyberpunk fitur-fiturnya apakah sudah di update atau tidak sudah diberikan page atau tidak dan lain semacamnya karena kan kita baru-baru tahu ya di page yang terbaru itu katanya sih udah lumayan baik tapi gue masih mengatakan yah cyberpunk masih perlu waktu sih menurutku nah disini nanti kita bakalan eh bisa bisa nelfon heroin kita untuk melakukan negosiasi track job lemik guys ragina jones fast traveling kita bisa fast traveling disini guys jadi kita bakalan select disini Oke nah ini new contact update meredith shout jadi kita bisa telepon meredith shout guys kita dapat pesan ya Hai Mr. V Oke desa presial Ayo kita juga dapat pesan dari si jeki Hai new job troublesome naikbor Oke kita telepon meredith meredith shout dulu hai 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 oke jadi kita telepon si meredith shout dulu tapi sebelum itu kita cek cek dululah apa-apa aja ini kita dapat dari pesan dari si dexter disown blablabla oke terus kita cek lagi pesan dari jeki hai 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 what's taking so long time off your eyes I say say this is waiting up oke Regina Jones blablabla blablabla oke nasa guys talk to this 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 talk to the end is always all of me hope you want to check out this video thanks to want to check out Procred which me feels more like he tangled us up with me also no attack is this combat bot military prototype maelstrom collected and dex paid to take it off their hands just before the gang goons had switch up and management I heard about that boys versus break hostile take over that sums it up dex once is talking to voice he the deeds of some no attack agent too but how much help she stands to be mana mobil kita ya oh itu sana get this the other thing got in the client to put the job in the table Evelyn Parker you all stands gonna do right around is the moon centrist ya dengan dan dindis sama kayak kuda lah kayak The Witcher itu kan bisa juga begitu Oke kita call mellitek agent Meredith kita disuruh langsung ke anusijek agak takut kalau berurusan sama militek tapi sebenarnya disitu kita bakalan ketemu heroine kita cuy tapi kita cobalah untuk ketemu si ekstrasen kita telepon si Meredith stout dulu ini gue juga penasaran sih sebenarnya gimana kalau misalnya kita berhubungan sama si Meredith ini katanya sih kalau emang kita sukses dengan ini misi ke depannya bakalan kita dipanggil di ke hotel cuy ketemu sama dia cuy so looks like you found the last honest cop in this city her name is Anna Hamill and whatever she's investigating it's made her a lot of enemies she'd do best to cut it out if you catch my draft okay look i know how it sounds but somebody i don't know maybe there's an angle you can play here either way info's attached sabar gue mau telepon Meredith dulu cuy oke start here oke start here no more than you number urging this place to convoy yo shut him on spill what you know don't make me wait nah no more let's meet karedio kita coba NPC nya AI nya ya ampun dia gak mau mutar kek klakson kek apa kek jadi mereka bakalan tinggal tinggal disini aja oke kita ke ketemu si stout disini ya 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 oke kita kesitu dulu guys jadi menurut gue ya dari beberapa jam dari episode 1 2 yang kemarin gue mainin gue merasa cyberpunk ini masih banyak yang perlu diperbaiki sih khususnya dari segi NPC nya itu sendiri lagi masalah rendering nya itu aja sih sebenarnya rendering nya itu aja loh kalo misalnya rendering nya bagus cepet ya agak susah juga sih soalnya masalah grafik lagi kita mereka bakalan pusingin masalahnya grafiknya bagus banget sih jadi mungkin agak susah ya kalo untuk PS4 dimainin game ini dimainin di PS4 bakalan agak susah sih tapi masalah ada sih tuh game bagus yang bagus juga grafiknya loh bagus banget grafiknya itu sumpah hero down apa zero down gak tau intinya di game itu grafiknya sumpah keren sekali keren banget lah tapi emang sih yang buat itu pengembangnya sumpah keren juga sih berpengalaman banget dibandingkan CDPR tapi kita bisa bilang ya karena cyberpunk ini sahamnya CDPR menurun eh khususnya untuk cyberpunk ya menurun drastis oke kita udah sampai jadi yang pilih pertama harus shake hand atau correct terus kita harus pilih itu i just wanna talk calm the fuck down i just wanna talk terus kita pilih pilihan apa lagi ya yaaah yang ini kedua yang ini pilihan yang ini ketiga pilihan yang ketiga yang ini terus Terus Serius Kayak tante-tante tapi cantik cuy Terus Don't know him I could help you Just one favor return Terus Kita pilih pilihan yang, let's make a deal. Promise me that bot, I will point the finger. But there's pengen, so I can't go to that rule too. We pay you with our money. Kita dikasih Gatugelit, Coy. Amin. Jadi di ceritanya ini, sebenarnya kita ditipu ya sama si Marititi ini. Kalau kita gunain itu chip, kita bakalan ketahuan, Coy. Entah mungkin di chip itu ada dimasukin virus atau bagaimana. Wih, mobil kita. Cuk. Bang. Oke lah. Hey. Gak bisa ya? Astaga. Dikit lagi meledak ini. Tahilah. Spring. Jadi, setelah kita... Ya kan, meledak? Gak ada. Udah. Gak ada ini mobil. Serius. Kita lari ini. Serius. Mana mobil, Coy? Gak ada ini. Parah sih. Kalau gini. Jadi setelah kita... Melakukan... Deal sama... Bobo... Ah, gak bisa, Coy. Kita cari mobil dong. Masa gak ada mobil sih? Ada orang, Coy. Gue cuma mau ambil barang-barangnya. Coba tau ada yang barang yang bagus. Oke. Oke, 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 oke. Itu aja. Gak ada... Chase begitu. Gak ada apa kek, apa kek. Enggak ya? Udahlah ya. Mana sih ini mobil? Jadi kalau meledak mobilnya gitu, udah gak bisa dipanggil gitu. Atau gimana sih? Ih, ih. Wih, wih. Anjing, mobil hantu, Cuk. Pengendara hantu, Ghost Rider itu tadi. Ghost Rider. Ada motor gak sih? Gue cuma pengen naik motor loh, Coy. Gak ada ya? Nah, ini nih. Kayaknya ini lebih bagus deh. Tank Control itu harus 6 ya? Oke. Kita... Isi dulu karakter kita nih, Cuy. Jadi kita sudah punya attribute point 2. Jadi kita tinggal tambah aja, Cuy. Body. Biar kita bisa... Apa? Gimana sih? Gak bisa ya? Gak bisa dong. Biar kita bisa ambilin mobil. Sana. Ini akan gila gini. Daripada kita gak punya mobil. Oke. Setelah... Apa namanya? Setelah kita udah... Udah selesai misinya. Gue bakalan tes itu ya. Masalah glitch. Mencoba glitchnya. Dan lain semacamnya. Pokoknya... Di gameplay kali ini kita bakalan main selama 2 jam, guys. Jadi... Tenang aja. Waktu masih panjang, Cuy. Dari... Yang gue juga tahu ya. Soal Cyberpunk ini. Banyak loh. Senjata-senjata... Yang OP di awal permainan kita ini. Yang bisa kita ambil sebenarnya. Cuman saya gak lupa juga tempatnya. Ah. There you are. Dex already payed the Metal Swimmers for the Corporal Bot. Thing is... Kan disordain. Ganti still willing to hand it over. You payed up front? Injolah. Whatever. Let's get the stack. You see me? Got a plan? We'll pay again. But... Doop this curse. Jadi intinya... Yang gue tahu di sini ya. Itu kartu kredit bakalan jadi jebakan. Dari si... Scott tadi. Makanya kita gak bakalan pakai itu. Onward. Let's go see these bastards. Alright. Let's knock on their door. They even open off. 888 Ya ampun. Bisa tumbuh situ. Ya ampun. Yang gue gak suka ya sama cerita di bagian sini. Itu bagaimana caranya mereka masuk di tengah kandang musuh. Dijebak sama musuh. Dan kita harus melarikan diri dari situ cuy. Ya emang sih intense. Tapi ayolah. Come on. Agak mustahil bagi... Agak mustahil bagi... Dua orang. Hanya dua orang. Meloloskan diri dari... Banyak... Banyak orang begitu. Jadi kayak terdengar OP banget ya kalau misalnya kita bisa lolos dari sini. Oke kita cari-cari barang-barang dulu. Karena serius. Di misi pertama kali ini kita harus ngumpulin barang sebanyak-banyaknya. Karena salah satu cara untuk mengumpulkan uang ya itu sih. Selain dari memakai glitch dan lain semacamnya. Karena serius. Di sini barang-barangnya banyak banget serius. Oke kita masuk. Sudah masuk di kandangnya musuh ini. Dan ujung-ujungnya nanti kita bakalan kabur aja. Ini kalian bahaya ini loh. Ini ngeri ini loh serius. Kalau sampai meledak bahaya ini. Jangan sampai kena guys. Kalau misalnya kalian kabur dari sini. Karena pasti kalian mati lah. Oke jangan lupa juga hitam-hitam yang ada di sini. Kita ambil guys. Oh fuck. Banyak banget lagnya. Sumpah sandainya kalau nggak lag. Ini game bagus loh. Sumpah. Sumpah. Cuy cuy. Ini mereka nggak apa-apa kalau kita ambil. Nggak apa-apa ya. Kalau di Witcher 3. Pasti bakalan marah loh. Kalau kita ambil barang-barangnya orang. Dan bakalan dilaporin sama. Penjaga atau polisi. Polisi di situ. Ini untuk flatbed. Oke disini juga ada pilihan yang mesti kita ikutin ya. Jadi saya sarankan kalian ikutin pilihan ini. Karena bakalan berdampak sama cerita selanjutnya. Kita suruh Jackie tenang dulu. Jangan sampai buat ribut dulu. Santai dulu. Santai dulu. Jack sit down. Calm down. Calm down Jack. Shit. Nah ini kita nanti bakalan dikasihkan ini cuy. Tapi jangan. Jangan ambil cuy. I will pass. Oke. I will pass. Oke. Thanks. I'm good. Strike edge bridge. Terus kita bakalan dikasih lihat ini robotnya. Here we go. The flathead model NT-0-D1 with D-12. Show it to me. I need to see it. See yourself. Oke. Skip aja. Skip. 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 Itu sana Royce bro. Bro. Guys guys. Itu sana Royce. Di belakang. I will take it. Yep. We'll take it. Nah ini dia Royce. I don't see any fucking brick around here do you? Really expect me to pay twice? Come on. And expect me to pay for this thing twice. Who the fuck are you? Okay. Skip. 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 Terus pilihan kedua. Prepare to offer us a discount. A big one. Big one. A discount? Fuck. You know you never did say you sent you. Dext tradition. That's who. Dext tradition. The Lord Ass who punching animal fatta for Pacifica. Draw weapon. No. He's alive. Well. And kick in. Dan kita harus bunuh Royce disini guys. Karena kalau kita tidak bunuh. Kita bakalan diperhadapkan sama dia lagi. Dengan memakai. Baju robot yang sangat besar. Nah ini ya. Shoot Royce. I had enough. Eh kenapa senjata kita ini cuy. Gue suka senjata ini cuy. Jadi kalau kita udah bunuh si Royce. Kita banyak. Kita banyak dapat senjata cuy. Ini senjatanya yang bagus ini. Warna merah ini. Kita ambil-ambil dulu senjata-senjata disini. Barang-barang disini pokoknya. Terus. Ambil-ambil aja. Karena. Kita punya storage masih cukup guys. Masih banyak. Oke. Kita ambil-ambil aja terus. Ini ada senjata cuy. Oke. Oke. Sudah ya. Itu aja ya. Itu aja ya. Serius. Serius ini. Ini. Bisa ada satu. Kita ambil ini. Dan kita ambil ini. Terus. Ini apa sih? Ham ham ham. Kita ambil flat headnya. Terus. Gue mau lihat dulu. Senjatanya. Bagus gak sih? Yang ini tadi cuy. 20, 24, 28, 35. Nah. Bagus kan? Ini kita bisa pakai cuy. Ini juga bagus sih. Cuman. Enggak. Enggak bagus. 14. Oke. Oke. Ada lagi gak yang bisa kita. Ini sama kan? Sama ini semua. Kita pakai ini dulu. Kita susun ini. Kita susun ini. Kita susun ini. Ini aja pakai. Mood. 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 Moodnya gak ada. Belum dapat. Shotgun. Shotgun gak bisa dipasangin. Anu ya? Oke. Outer torso. Cuy. Dapat baju. Cuy. 15. 20. 99. 99. Ini bagus. 20. Oke. Moodnya ada cuy. Terus. Kita ada. Ini gak tau ya. Serius. Bagus ini cuman. Ayolah. Kalau kita pakai langsung kita botak cuy. Gak tau lah. Masa botak sih? Tapi biarlah. Daripada. Orangnya juga gak bakalan kelihatan kok. Kita pasang ini. Jadi buat apa penampilan? Kalau ujung-ujungnya orangnya gak kelihatan juga. Aneh emang ini. Game sumpah. Terus. Backpack. Kita lihat dulu. Yang penting sih di backpack ini ya. Consumable. Ini kita bisa jual banyak-banyak ini cuy. Intinya kalian simpan yang ini aja. Dua ini aja. Ini kalian bisa jualin nih. Dan banyak juga. Dapat uang dari situ. Let's go. Let's go to the battle. Sip. Sabar, 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 sabar. Let's get out of here. I'm sorry for some fresh air. Lupa kita ambil-ambil coy. Apa kayak yang bisa di-hack di sini? Gak reak. Gate. Oh ini ada ano cuy. Ada bom. Ini juga. Bridgeport to call. E91C. 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 Mana sih? One RAM unit. Kita gratis dapat one RAM unit. Nah kita sudah bridge protokol. Sudah. Lanjut lanjut lanjut. Apa sih? Kemana lagi nih cuy? Ini. Jangan lupa Barang-barang Sip Lagi enggak Ini apa Oh ini Laptop Bagus banget Kita manjat disini Woi Manjat cuy Sip Terus ini ada barang Nasuh Anjing pusing banget Kalau begini cuy Kalau fps begini Sumpah Oke saatnya kita syuting syuting Awah Maling males kalau begini Ini ada Sebenarnya kita udah bisa mulai tembak-tembakan sih disini Tapi sabar-sabar ya Sebelum kita tembak-tembakan Kita ambil-ambil dulu cuy Jangan lupa Jangan lupa ditembak juga itu kameranya Kanjing overheat Apa sih itu Bangsat Bangsat Ech shot Ech shot Kok gak bisa ditembak Kok gak bisa ditembak cuy Tidak bisa ditembak cuy Tidak bisa ditembak cuy adalah enggak yang kita ambil Oke di sini di sini di sini kalau mau aku mau nyari-nyari barang-barang itu tinggal tekan L1 aja sih sebenarnya coy kalian bisa dapat barang-barang disini karena dengan L1 kita bisa lihat barang-barang apa saja yang kita bakalan bisa ambil ya oke mencoba gue suka SMG serius disini enak banget dipake cuy enak banget dipake disini tapi jangan selalu pake lah nanti pelurunya habis ada lagi enggak Oh ini luruh Oke banyak juga ya mesti kita ambil Oh ini ini break ya tapi kodenya berapa cuy enggak tahu kodenya udah bisa di anu ya di-hack extract data remote deactivation si sip sip kita sudah selamatin si break terus kita cari-cari lagi barang-barang ini apa jangan sampai kita dapat apa ini itu aja serius halas anjing karena nanti kita bakalan dismantle barang-barang yang kita nggak nggak butuh lagi guys jadi sumpah ini seperti fallout gue jadi kangen main main fallout lagi fallout 4 khususnya itu bagus banget itu sebenarnya itu game loh kita bisa buat rumah buat shelter buat base baru musuh-musuhnya nggak cuman robot doang monster terkadang terkadang campur horor dengan aksi kehebatlah oke ada lagi nggak banyak cuy ternyata ternyata sip situ sini lagi sip Oh ini uang ya uang ini semua ini ini uang semua ini cuy Oke kita dapat ini 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 bisa diambil Oke bisa terus ini Amo ya sip hari lagi Oh ini satu Amo ini apa gue mau perang gue nggak mau sembunyi-sembunyi lagi malas ah nglek anjing anjing ah sumpah nglek banget asuh oh itu loh sana gue mau pengen hancurin ini loh ya mampus sumpah banyak banget bareng-bareng disini cuy ya 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 Sip You have caring too much What the fuck man What the fuck Oke kita dismantle dulu Aduh parah parah Nampainya saya berluar Kita dismantle dulu Barang-barang yang kita gak butuh Yang jadi pertanyaan Yang manakah itu Harusnya sih kaleng Kaleng sih yang kita harus dismantle Cuman Ini kaleng Kaleng beratnya 120 Ada gak yang Jang Jang yang mana ya Ini ya Bukan Ini all ini Bukan ini Job items Ini upgrade Ini cyberware Ini consumable Clothing Weapon Mana jang cuy Kita dismantle Senjata-senjata yang kita gak perlu Luka Kita Kita root Berdasarkan Harganya aja ya Harga yang paling mahal Disini 358 Berarti knife ini kan ada 2 Kita dismantle aja Segitiga Ngelag Sumpah Jangan lupa ya Kalau semisal Kalian Mau dismantle Untuk Mendismantlekan sesuatu Itu kalian harus isi Ini dulu guys Technical ability Yang ini Kita isi dulu ini Sip Biar Gain more component When disembling Iya kan Kita isi dulu itu Sudah Baru kita Dismantle Kita dismantle Barang-barang yang mirip 27 27 Berarti ini Karena kita juga butuh komponen sih Sebenarnya Komponen kalau dijual Itu mahal juga loh Serius 27 29 30 Ini kita dismantle aja Yang di bawah 100 lah Kita Kita Dismantle Cari yang lain lagi lah Jangan Jangan Weapon terus Kayaknya Yang berat juga Bukan cuma Weapon ya Baju juga sih 0,3 1,3 Coba saya lihat Yang Apa namanya Wake Wake Yang paling berat Itu Ini ya 3,6 Cari yang sama 78 Di bawah 100 Ini Dismantle aja ya Dismantle aja ini Gak usah dijual Gak usah dijual Paling dijual juga Laku berapa cuy Laku 78 Kan Ini juga Dengan Dismantle juga Seharusnya sih Kita bisa gunain Barang-barang Dismantle itu Buat Anu cuy Buat Buat Upgrade baru Ini juga Ini juga Kayaknya Mesti Dismantle 1,6 Ini Terus Ini Yang kita Gak pakai Sekarang sih Lebih Tepatnya Kita Dismantle Ini apa Pestis Nipple What the fuck Ini kita Dismantle Karena Kembar juga Kan Terus yang Ini Sepatu Sepatu ya Dismantle juga Sepatu Sip Biasa itu sih Yang berat-berat Doang Antara Weapon Sama Antara Weapon Sama Itu aja sih Weapon Paling 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 Banyak Ambil 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 Berat 4,3 4,3 0 Padahal Gak Bagus-bagus Amat Ya Kalau kita Lihat Kita Dismantle Lagi Sampai 150 Oke Ini lagi Ya Ini juga Sip Terus Ini Ini Bagus Loh Gue suka Ini Loh Revolver Oke Satu lagi Satu lagi Satu lagi Kita Mau Yang Mana Kenapa Gue Gak Ganti Yang Ini Tunggu 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 Sebentar Sebentar Gue Ganti Sabar Sabar Gue Ganti Dulu Ini Kayaknya Mesti Diganti Shet Shet Kannya Juga Mesti Diganti 18 Sampai 22 7 Sampai 9 7 Sampai 9 6 Sampai 9 Rifle 7 Sampai 9 Yang Ini Harusnya Iya Kan Ini Gak Bisa Dibawa Apa Rotet Gitu Anjing Pasangnya Attachment Dulu Yang Ini Satu Aja Zerush Kita Pake Yang Mana Ya Wih Ini Bagus Coy Shot Kannya Sip 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 Kita Masuk Lagi Di Backpack Yaitu Kali Nyari Yang Mesti Dismantle Ini Kayaknya Bagus Dismantle Sip Oke Udah Bagus Ini Sip Terus Kita Kesini Lagi Ambil Ambil Barang Barang Oke Sip Ini Apa Oh Ini Awah Tak Ganti Dong Awah Samar Samar Mana Sip Tadi Kenapa Sip Tak Ganti Ini Cuy Ini Loh Iya Nggak Ini Bagus Juga Modelnya Aduh Ngeleg Cuy Aduh Lompus Aduh 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 Ngapain 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 Nih Tahi Ini Banyak Banget Glitch Nya Anjing Anjing Bikin Males Sumpah Gue Yang Awalnya Niat Untuk Main Jadi Gara Gara Kayak Gini Malas Sumpah Makanya Banyak Orang Bilang Lu Kalo Tamatin Cyberpunk Make PS4 Itu Lu Hebat Banget Sabar Banget Orang Paling Sabar Iya Karena Serius Enak Banget Dimainkan Koli PS4 Cuy Oke Udah Bagus Oke lah Lanjut Aja Kita Terlalu Lama Kayaknya Disini Cuy Karena Serius Banyak Banyak Bareng Bareng Kita Bisa Jual Itu Karena Kita Butuh Juga Uang Sebenarnya Habis Ini S Sip Awah Ngeleks Sumpah Hebat Banget Senjata Gua Cuy Sampai Terlempar Loc Sampai Terlempar Ada Orang Di Belakang Cuy Sabar Mana Dia Di Belakang Atau Di Bawah Di Bawah Kayaknya Sabar Sabar Kita Cek 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 Dulu Cuy Sama Tau Ada Barang Yang Bagus Sip Dia Ada Di Bawah Itu Cuy Satu Orang Jangan Lupa Kita Ambil Senjatanya Cuy Yang Ini Terus Yang Ini Yang Ini Yang Mana Lagi Ini Banyak Ini Disini Cuy Ini Tadi Ya Kasihan Ini Ini Terus Ini Ada Ini Ini Sip Ini Apa Sip Damster Tempat Sampai Masa Lo Enggak Tau Sip Cuy Cuy Ini Apa Proclet Hacking Gak Bisa Di Belakang Ada Barang Cuy Nah Ini Bota B interf Tau B Tau Tau Mampus Oke Ini apa? Ini Amo Amo Terus Ini Sip Apa sih itu? Oke Lanjut Distract anime Oke Sip Sip Bisa dibuka Bisa Kita coba Lakukan stealth Bagusnya ini loh Mapnya Itu bisa Membuat kita Melihat Musuh Ya Kata-kata Uw Cuy Sumpah Tiga orang doang Oke Terus Ah you're caring too much Oke Kita Kita dismantle lagi Kita dismantle lagi Misalkan yang price-nya rendah Ini banyak banget cuy Banyak kita dapat kan Dari Dismantle Senjata-senjata ini Dan Kita juga terbebas Dari berat Ya harganya Harganya Memang sih Kalau kalian bisa lihat Harganya agak mahal sih Ini Gak bisa lihat Anu-nya ya Preview itim Price Sip Kita dapat Anu baru Kayaknya nih Oke Kita ganti ini Terus Ini Kita ganti Celana ini Terus Ini Kita ganti Ini Tentu saja Terus Apalagi cuy Oh Kita dapat Senjata baru ya Ini ya Ini gantinya Yang ini Ini dong 24 10 Harusnya sih Yang ini Kita pake Sabar-sabar Gue moodnya Gue choose Attachment-nya dulu Pake yang Ini aja Terus Silent-nya ini Muzzle-nya ini Sorry Ini Bala Bisa gak Pasangin mood Gak bisa Masih belum bisa Sudah-sudah Kita ganti ininya Ininya aja dah Sangat-sangat Mengganggu cuy Terus Kita gantinya Ini Nah Ini lebih bagus Kayaknya cuy Ini lebih bagus Ya itu lebih bagus Kentara ya Kalau misalnya itu lebih bagus Ada tanda Hijau disini Tapi itu kan tadi Ada kan Kita pilih itu aja dah Terus Kita urus lagi nih Backpack Dismantle yang kita gak perlu Ini kita Dismantle aja ya 60 Berapa 62 ya Masih dibawah 100 Yang dibawah 100 Kita dismantle aja Lebih tepatnya dibawah Dibawah berapa ya Dibawah 70 lah Ini jangan Pokoknya jangan yang unik juga Kita dismantle Yang Yang biasa aja Yang banyak kembarannya aja Karena biasa Kita Gue bakalan mau Apa namanya Sabar Ini Lebih bagusan ini loh Dibandingkan yang Sabar 18 22 59 Tapi di matchnya Kurang Ya kan Kalau ini Bedanya Cuman Apa ya Enggak ada bedanya sih Oh enggak Enggak Iya Enggak ada bedanya Cuy Hampir sama lah Udah Udah Dismantlenya Kita mau fokus Cari-cari Barang-barang dulu Ini apa sih Banyak banget sih Abis ini Kita bakalan Ketemu si Siapa Si polisi itu tadi Cuy Si cewek Polisi itu tadi Cuy Tante-tante Iya cantik banget Cewek-cewek Disini Cuy Bahaya Bahaya Masih ada Satu orang loh Disini Cuy Masih ada Satu orang Cuman Gue enggak tahu Jadi bagian mana Sebenarnya Jangan sampai kita dapat Hitam rahasia Ya Disini Karena serius Gue enggak bakalan Terkejut sih Kalau kita dapat Hitam rahasia Disini Banyak banget Cuy Sip Bagian sini Banyak Bagian sini Bagus banget Skinnya itu Bisa jadi koleksi Kalau memang Enggak guna Banyak banget Senjata yang Enggak guna Yang terpaksa Kita dismantle Tadi Tapi bagus lah Setidaknya Kalau kita dismantle Gunanya ada Bisa dipakai lagi Nanti bahan-bahannya Untuk Mengupgrade Sesuatu Cuy Wah ini nih Ini bagus Ini Teng Sama tahu Kita bisa jual Itu dengan harga Yang Karena serius Gue males banget Pakai Sub machine gun Atau mini machine gun Itu buat Gerakan kita Jadi lambat Cuy Jadi gak asik Mainnya Kalau lambat Gitu Jadi ya Kita Nyari Yang bisa Lari aja Maksudnya Senjata yang Bisa membuat Gerakan kita Jadi lebih Fleksibel Dibandingkan Kalau kita pakai Mini machine gun Ada juga pilihan Disini Yang mesti Kalian Ikutin Untuk Membangun Hubungan Sama si Orang ini Sepertinya Kayaknya Sudah Selesai Hubungan kita Atau Percakapan kita Dengan Si Meredith ini Dan kita Bakalan Harusnya Si Kalau emang Kalian Menjalanin Ini dengan Benar Kalian bakalan Dapat Pesan dari Si Meredith Untuk Ya kalian Tau lah Enak-enak Di hotel Harus Gak saya Jelaskan Tapi saya Gak tau Itu kapan Terjadinya Intinya Nantilah Kalau misalnya Kalian Udah bisa Ini Nantilah Kalian Dihubungin Lagi Sama si Meredith Si Stroud Oke Kayaknya Udah cukup Kita Main Main Misi Disini Karena Udah Satu jam Juga Satu jam Kita Bakalan Testing Testing Mana si Mobil kita Mau lihat Kita ditabrak Tidak Testing Pertama Gue penasaran Sama Bannya Apakah Benar Kata-kata Orang Kalau kita Tembak Ban Itu Gak Bakalan Efek Sama Sekali Gak Meledak Sama Sekali Kita Coba Tes Wih Ini Dia Zoom Zoom Cange Shot Sabar Gue Ganti Ini Dulu Dah Kalau Begitu Dia Punya Ini Long Range Scope Gak Usah Pake Scope Apa Long Scope Holographic Long Scope Developer Long Scope Looking Advanced Feature Betas Inclate Amok Ini Kita Pake Coba Ini Nah Gak Meledakan Dia Punya Ban Iya kan Gak Meledakan Cuy Cuman Bagusnya Di Cyberpunk Ya Kita Bisa Buka Ini Cuy Ya Itu Buka Ini Sama Buka Ini Udah Selesai Berarti Iya Kita Cuman Bisa Tetap Dan Kita Bisa Ini Juga Masukin Barang Barang Yang Disini Shorting Di Storage Seperti Itu Jadi Misalnya Ada Barang Barang Yang Unique Seperti Kayak Ini Ini Kita Jual Gak Ini Harganya 185 Lumayan Cuman Cuman Jangan Jangan Kita Jual Ini Cuy Kita Pasang Wack Nya Dulu Ini Wack Yang Paling Tinggi Ya 9,6 Terus Kita Yang Mana Bagus Ya Dimagenya 28 Berarti Kita Masukin Jangan 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 Macet Sama Knife Jangan Dah Ini Kan Kita Pake Ini Gak Kita Pake Terus Kita Gak Pake Ini Otomatis Ya Kan Kita Gak Pake Ini Gue Mau Cari Senjata Senjata Yang Double Barrel Juga Kita Gak Pake Terus Adalah Enggak Masalah Baju Gak Usah Ya Buat Apa Sebenernya Baju Disini Cuy Buat Apa Kalian Edit Bajunya Dan Semacamnya Kalau Kita Gak Bisa Third Person Kita Cuman Bisa Third Person Aduh Aneh Banget Cuy Terus Apalagi Itu Aja Dah Sekalian Meringankan Sedikit Ini Dismentle Aja Lah Yang lain Sabar 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 Kita Save Dulu Eh Jangan Dulu Sebentar Sebentar Gue Mau Tes Lagi Satu Kali Bagaimana Kalau Semisal Kita Balap Ya Terus Kita Loncat Gak ada Gak ada Loncatan Gitu Gak ada Kita Bisa Gak bisa Kita Gak bisa Buka 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 Handphone Kita Kalau Dalam Mobil Cuy Sabar 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 Sama Lihat Handphone Aja Sih Open Message Reggie Jones Los Honest Chip Oke Terus Coba Kita Call Meredith Bisa Gak Gak Bisa Gak Terus Apalagi Yang Mesti Kita Lakukan Disini Oh Iya Air Gue Mau Cuburin Coba Ke Air Bagus Gak Kalau Kita Cuburin Ke Air Ini Mobil Karena Ini Mobil Kan Ya Gue Penasaran Pengen Kesini Cuy Cuman Disini Aja Kita Bisa Ini Enak Masalahnya Tapi Lewat Mana Cuy Kayaknya Lewat Sini Bisa Kalo Kita Berenang Bisa Enggak Menyebrang Menyebrang Berenang Coba Coba Kita Kesini Aja Ke Pulau Yang Dekat Oke Jadi Di Saberpunk Ini Banyak Banget Sebenarnya Fitur Kita Bisa Masuk Ke Bar Kita Bisa Shop 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 Banyak Sebenarnya Dan Kendaraan Kendaraannya Juga Sebenarnya Seandainya Kalo Ini Game Dikembangkan Lagi Di Perbaikin Dulu Hal Hal Yang Fatal Itu Berguna Banget Cuy Sabar Kita Dimana Ini Canya Gue Kenal Ini Tempat Dimana Ini Oh Tunggu 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 Lama Banget Sih Loading Cuy Huy 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 Lama 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 Oke Sip Kita disini Oke Katanya Si Saya gak tau ya Masih ada atau tidak Disekitar sini Ada Senjata Paling OP Cuy Kayak Senjata Bukan senjata Pistol ya Kayak Mail 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 Weapon Ada disini Cuy Disini Ini ya Neutralized Burbs And Secures Evidence Kalau gak salah Antara dua ini Disini Sekitar ini Ada senjata Yang OP Cuy Terus Sebentar lah Kita cek Itu Masih ada Atau tidak Kita bisa Anong gak Ini Jutero Jutero Shobo Ring a bell Guys A fucking Psychopath Record Themself Torturing Joy Toys And Selling That Shit To Life Minded Scumbag Kita Placing Protokol Dulu B sama 1C BD 1C BD 1C Ship One RAM Unit Exist Interface Sabar Gue cek dulu ya Oke Oh iya Gue mau Kasih tau juga Untuk tips gue Di dalam cyberpunk Kalau kalian mau Dapat uang 10 ribu dolar Secara Gampang Kalian bisa Masuk ke Jurnal Kalau misalnya Kalian sudah Melakukan Misi yang Barusan kita Lakukan tadi Itu masuk ke Shard Nanti bakalan Terbuka misi baru Yaitu Ini guys Militech Data Shard Jadi di Militech Data Shard Ini kita harus Hack security Atau Crack security Nah ini Jadi Disini ada Dua pilihan Kalian bisa Mengikuti Jalur ini Atau Mengikuti Jalur ini Cuy Tapi Usahakan Ikuti Jalur yang Kedua Yang ini BD BD FF 55 Karena Kalian bisa Dapatkan Uang 10 ribu Dari situ Jadi Ikuti Ini BD FF 55 Terus 1 C 1 C E9 Property of Militech Monetary Access District Prohibited Transfer funds Dan Tada Kita dapat 10 ribu Guys Enak kan Itu 10 ribu Pertama kita Itu yang bisa Kita lakukan sekarang Untuk saat ini Jadi nanti Gue cari-cari Lagi Distract enemies Kita bisa lakukan disini Cuy Hmm Tunggu 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 Bukan ini Gue maunya yang ini Tapi Kita harus lewatin ini Cuy Lewatin ini Semua orang Gak apa-apa lah ya Kita tes ya Kekuatan kita Sampai dimana Huh That's it I've got every right Good job My client wants to show Some hospitality Get to know our Unexpected guest Go to the port In Kabuki Pop a GPS On a Conrad's ride Car came with him All the way From the U.S.S.A Ada jarang lain Gak sih Ada jarang lain Cuy Lewat sini Bisa Oke Brick fence Oke Sabar-sabar Sabar-sabar Kita bisa Ningkatin Karakter lain Gak Attribute point Masih bisa Satu Technical ability Kita kasih naik Jadi 6 Sip Biar kita bisa Buka ini Ketahuan cuy Sama dua Setup 5 Garibot Gak Sampai Lubang Sampai Pulled Get Tietилась Cam selamat menikmati mampus enggak tuh enak enggak tuh oke kita ambil-ambil barang-barangnya seperti biasa kita keliling-keliling lagi cari barang-barang ini kita mau ganti aja dah dia punya skop-skopnya terlalu jauh cuy ini bisa diganti apa ini apa defender Oh ini yang ini harusnya kita kasih masuk tadi cuy ini berat banget pas ini 11 kilo cuy ini kita ganti ini dulu skopnya terlalu jauh ini kalau yang warna hijau ini long scope coba kita tes yang ini enggak ini enggak ini nah iya nggak terlalu jauh ini gue parno sama ini sama sama kamera ya serius kita enggak bisa lempar granat gitu tadi bisa kok on the move on the move mampus sabar sabar saya ganti enak nggak enak sip mantep oh ini masih ada satu di atas cuy gimana caranya cuy 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 lu caranya cuy kita mesti dismantle lagi nih cuy gara-gara dismantle defender itu tadi anjing anjing saya pengen lihat jadinya kayak gimana ini gak kelihatan ya apa gitu gak kelihatan ya kalau kita pake ya atau gara-gara ini atau gak harus sabar-sabar masih tetap botak cuy tai lah sama aja ini kalau gini anjing anjing new wih 22 cuy 17 ini aja coba cuman kaos biasa aja sih oh enggak boss bagus itu ini ini gue mau taro barang-barang lagi sih sebenernya ini cuman gak apa-apalah kita dismantle aja dulu ini sip 29 29 kita dismantle ini jangan-jangan kalau barang-barang yang unik jangan kita dismantle barang-barang yang biasa aja yang sama yang sama dong 54 ini loh gue mau masukin dulu di mobil ini defender cucu oke 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 kita lanjut oh iya dimaster dismantle itu sebentar lah kalau emang kita udah bisa kita tinggal ambil-ambil aja sih disini sabar ya masih ada yang perlu dimaster lah didismantle lagi enggak sih shiver shiver oke tinggal lihat itu sumpah tinggal lihat itu kalau ada saya iya dia nggak lihat itu kalau ada saya di atas aneh find the container with the vehicle kita cari container dengan mobil di dalamnya cuy gimana ya ah su enak mana sih ini ini bukan ya kok ini kududuh mount device bisa pakai mobil ini enggak enggak bisa anjir bangke ah ah taylah dismantle lagi kita ada sih ini yang gue mau singkirin yang ini loh yang mana tadi itu enggak ada ya enggak ada bukan disini cuy dimana dia cuy tadi dismantle aja ini ini cerus ini ini berapa harganya 51 kan sudah ini harganya 51 juga jr5 jr5 nuva jr5 ini ini gitu aja ya enggak 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 usah ini lagi satu kali sabar iya iya ini i iya iya itu kita dismantle ini sip ini kenapa warna hijau itu lagi sih sebenarnya terus kalau masalah baju sih gimana ya juga mau dismantle cuma enggak enak kalau baju cuy soalnya unik-unik enggak usah lah ini tanda apa sih ini loh ini apa files local network terus files ini apa sih local network security system connect device turn off remote takeover aim sip jadi artinya kita udah padamin anunya ya sebar ada satu orang disini cuy enak seperasaan security nya kita sudah kasih non aktif sabar ya sabar 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 ini belum di naikin jadi 6 udah udah kita keluar lift the docks sip job complete kita cari mobil kita dimana simpan barang-barang oke kita simpan barang-barang yang unik aja boy masalah unik itu yang mana ya ini kan ini kita simpan yang ini aja yang required kita harus harus level 6 dulu baru bisa pake itu cuy terus kita simpan yang mana lagi cuy itu aja ya itu aja dah yang paling berat itu aja kan ini apa sih wake wake 3,6 udahlah kasih masuk ini aja kita pake enggak enggak sip ini enggak oke ini enggak ini equipment fishnaker terus itu aja ya yaitu aja 172 masih 172 cuy dismantle aja lah yang lainnya tai emang ini bisa diganti loh ini diganti apa ini enggak bagus ini enggak bagus masih bagus yang backpack backpack kita masuk tunggu dulu tunggu dulu ini bisa diganti ini sip sip white semi auto sip kita gantiin aja dah biar kelihatan bajunya sip pengen banget kita udah ada rambut tapi kenapa tiba-tiba bisa hilang rambutnya terus kita pusing aku ini cuy pusing 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 banyak banget mesti di dismantle 74 ini udah 7 cuy ini banyak banget juga ini male male anu 642 ini kita singkirin aja ini terus kita singkirin ini aja 34 64 oke biasa sih semakin mahal barangnya semakin memiliki nilai barang tersebut memiliki nilai yang tinggi kalau semakin tinggi barangnya surprise knife 18 55 ini kita dismantle terush ini ya 63 jangan ini kita dismantle 70 ya hmm dibawa 70 kan ya iyalah soalnya barang-barang kita 160 cuy satu lagi lah lagi 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 banyak banget ini udah udah cukup cukup banyak sekali nih kalau begini sip sip kayaknya kita harus save dia saya save dulu ya sip nah eh tujuan kita adalah berenang ke sebelah siapa tau bisa gak bisa gak kita berenang ke sebelah itu itu aja sih penasaran gue bisa gak sabotage target here kita kan udah clearin ini ya tapi jaga-jaga dulu lah ini kita disuruh sabotasi tadi cuy tau lah itu sana ya tangga naiknya gak tau sih biar kita bisa kesini cuy oke coba coba kita coba berenang loncat loncat oke oke eh eh leh i i i i i i i i i ngelek cuy bangke emang ah ngelek cuy apa apa sini game asu 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 parah banget si anjing asu tai 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 ini game parah banget serius kita tes yang lain aja jadi udah fix ya untuk sini anaknya kita belum bisa karena kita harus nyebrang dulu sebenarnya kita harus dapat misi dulu yang melibatkan ini kota karena hanya disini aja doang kita bisa melakukan ada sih gue liat kemarin masalah dia kayak apa speedrun speedrun yang paling cepat bisa ngewe di cyberpunk yaitu speedrun sex bukannya gue berharap bukannya gue sang atau gimana tapi kita penasaran cuy itu aja sih sebenarnya penasaran aja dan gue mau tes polisinya ini loh gimana gimana kalau misal kita bikin kekacauan karena tinggal berapa menit lagi nih udah masuk 2 jam kita tinggal bikin kekacauan aja dulu disini ini apa sih lalangin jalan gue mau lawan polisinya dulu lah bisa gak kalau gak bisa kita lari ya Allah ini apa sih cu ini Regina Jones paling mengganggu sumpah gak bisa gak bisa di skip apa kita gak bisa naik mobilnya polisi juga cuy paling jengkel sebenarnya cuy apa itu mampus konjing enak cuy cuy apa sih ni cuy banyak banget mayat disini cuy itu yang habisin semua itu satu orang itu serius yang barusan kita bunuh kalian bisa lihat itu saya punya eh medkit ada 70 cuy dari hasil jeripaya kita ngumpulin barang-barang aduh jadi itu enaknya ya kalau misalnya kita punya kita punya banyak waktu untuk kumpulin barang ini loh send information to Regina coba update saya suruh telepon Regina gitu mana Regina ke bagaimana cara kita mengatakan wadzim dari satu sentence the Japanese built kabuki but the Chinese live there mostly north side used to be plated in chrome now it's covered in rust we have an entire aquarium full of corpons and that's no metaphor you know what all that comes out to one sentence is never enough that's Watson see you around oke kita disuruh kirim ini kayaknya sudah oke sudah huh it's too bad you had to kill her mower was cheap with extreme combat implant who knows maybe she had a glitch in her system something we could phone to help her oh well sending you fee but you next time i precis some effort on you apart nah kita nggak oh oke you probably wondering why this is any you probably wondering why this is any oh terlalu banyak bacot terlalu banyak bacot malas ini juga kita nggak bisa naik mobilnya polisi co nah kita uji coba sedikit nah kita uji coba sedikit kalau kalian tembak entah nvc nya bakalan keluar atau cuk atau blok nvc nya bakalan keluar atau dia nggak bakalan gerak sama sekali dan kalau pun dia keluar dia bakalan jungkok nah ya kan udah bakalan keluarkan kalau kita pecahin kacanya oke kita dilaporin polisi kita bintang 2 nah hilang langsung tiba-tiba cu cu dan tiba-tiba ada polisi dibelakang kita kabur kita nggak bakalan bisa kabur dari polisi sebenarnya sih karena kalau kita berhenti sedikit tiba-tiba mereka datang atau kalau misalnya kita cari tempat sembunyi ya misalnya ya kita cari tempat sembunyi misalnya kayak disini gitu berhenti sebentar mereka ada nggak oke nggak ada aman aman kita aman masih aman cuy mana itu dia tembak dari mana cuy apa sih ini udah aman cuy udah nggak dikejar polisi lagi jadi itu enaknya ya disini di cyberpunk ya kita kayak digampangin kalau masalah polisi di bintang 2 kita gampang banget untuk kabur cuy jadi kalau mau kabur kabur aja tapi kalau kalian bisa mau lawan polisi kita coba save dulu gue mau lawan polisi semasa eh seberapa lama gue bakalan bisa lawan polisi coba coba ya kita bikin kacau dulu guys mungkin udah level 5 cuy nggak bisa ada kita cari tempat yang agak luas-luas disini bagus eh disini bagus kayaknya oke kita bakalan bikin ribut disini cuy ada polisi nggak mana polisi mana orang ini mana orang nggak ada orang sama sekali oh disana orang maafkan aku tunduk nggak tunduk nggak bintang 1 langsung tiba-tiba muncul di belakang loh polisi hantu cuy bintang 2 1 belakang depan cuy sini aja bagus kita sembunyi krim reported crime reported cuy tiba-tiba kan hal di belakang oh nasu oh nasu ah anjing leg oh apa itu cuy aw 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 fuck fuck kita masuk bintang 4 cuy ada lain nggak ada lain nggak mana oh fuck apa itu cuy apa itu cuy sakitnya ah leg anjing uh sakitnya itu tadi headshot 1 bikin ga bisa ngeker cuy hujuh banget sih anjing enjing enak sudah dibialkan sudah di belakang coba kan cuy podok adalah enggak ini loh bahaya ini Wah sakitnya anjing-anjing apa sih ini enggak bisa mati kali ini rusak enggak Aofak sakit sekali sakit sekali berbadi mana lagi enggak ada lagi enggak gitu aja nih serius riusan mana polisi habis udah enggak ada Hai Oh 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 ak-rokoh pak 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 apa itu cuy hai 13 cer udah nggak bisa discan lagi cuy itu apa cuy sakit banget serius ini nggak bisa dihancurin cuy ini OP banget ini anjing ini ah caranya lempar Oh bodoh dah goblok goblok nggak ada oleh paling tinggi bintang empat doang dan nggak ada lagi nih habis dah itu aja kan serius kita tembak orang dapat apa ya enggak ada apa-apa cuy penasaran kalau kita lempar ini orang ke laut bakalan ada splash-splash-splash-splash-splashnya enggak saya coba lempar apa sih misalnya cuy enggak ada enggak ada animasi gitu apa ke apa ke eh kita coba eh enggak bisa cuy kalau kita ke perbatasan pasti kita bakalan ngebak ngebak lagi gitu muter-muter aja gitu intinya kita udah coba lawan polisi dan enggak 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 asik sama sekali serius enggak asik sama sekali jujur gue enggak nikmatin banget enggak sama kayak Red Dead Red Dead Redemption itu yang kemarin kita coba enak banget sih dimainin kalau ini sumpah enggak asik banget dan kita juga udah coba fisikalnya untuk pada untuk mobil ya kita udah tes tadi tembak kalau kita tembak kacanya bagus ya eh itu aja meledak gitu aja enggak dan kita juga udah tes NPCnya kalau kita tembak ya gitu aja sih dan kita aja udah tes polisinya polisinya cuman bisanya itu itu doang yang yang OP malah mesinnya cuy bukan wih anjing-anjing tiba-tiba muncul toh aku bilang anak suh sumpah ada di mana-mana cuy polisinya pakek brem lagi asuh nek tiba-tiba ada di belakang anjing betulin polisinya asuh eh tiba-tiba anjingmu kududu kodong ah manpus mati Hai Dala guys kita akhirin aja untuk let's play kali ini terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir mohon maaf guys serius untuk game kali ini hancur banget let's play kali ini hancur banget menurut gue ya dan setidaknya kita udah tahu ya game cyberpunk itu seperti apa caranya main gue serius enggak nikmatin sama sekali free romnya gue cuman nikmatin ya misinya walaupun sedikit doang sih nikmatin ya namanya kan story base ya gitu aja sih kita nikmatin alur cerita nanya doang karena ya baru itu aja sih yang bisa gue sampein walaupun secara basic ya storynya biasa-biasa aja tapi ya karena itu gue nikmatin sih dan ya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton sampai terakhir yang udah pantengin gue main cyberpunk walaupun banyak bugnya banyak glitchnya kalian bisa lihat sendiri kayak yang tadi banyak banget serius dan pasti gue yakin kalian enggak enak juga nontonnya kalau seperti ini maafin 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 banget sama gue udah mencoba untuk melakukan secepat mungkin apa yang kalian minta sebelumnya di pada episode 2 yaitu mencoba untuk melakukan atau menemukan scene enak-enak itu atau melawan polisi kita udah coba tadi kan melawan polisi itu enggak seru banget serius kayak di sisi lain kalau kita dapat tempat yang baik untuk sembunyi kita bisa terhindar dari polisi hantu itu tiba-tiba muncul aja di depan mata gitu serius anjir banget bangsat banget itu polisi tadi anjir anjir terus kita udah coba tadi fisik tesnya sama IE tesnya ya kalian bisa lihat sendirilah kalian bisa ngejudge sendirilah kalian bisa nilai sendirilah kayak gimana cyberpunk ini untuk fitur-fiturnya ke depan tapi daripada itu semuanya dari hal yang kita lakukan semuanya ini ku masih berharap banget untuk CDPR untuk memperbaiki cyberpunk ini karena serius ini cyberpunk potensinya besar banget potensinya tinggi banget untuk menjadi game of the year untuk menjadi maksudnya gue game yang paling terbaik yang bisa setara dengan GTH atau bahkan Red Dead Redemption 2 seandainya bisa tolong Sinti PR diperbaiki secepat mungkin dan kita sebagai player bisa menikmati cyberpunk dalam potensi terbesarnya oke dan juga terima kasih sama kalian-kalian yang udah dukung gue sampai saat ini gue sangat-sangat berterima kasih atas dukungan kalian karena dengan dukungan kalian itu memberikan semangat bagi gue untuk melakukan atau memberikan kalian konten-konten yang berkualitas menurut gue ya maaf kalau emang tidak berkualitas menurut kalian ya gue berusaha semaksimal mungkin berusaha oke guys sekian dulu dari saya sekian dulu dari Putra dan dadah